Pramuka Kuarca Banyumas mengirimkan 4 barung untuk Pesta Siaga dan 2 Pramuka Siaga yang akan mengikuti Lomba Pramuka Garuda berpestasi tingkat Kuarda Jawa Tengah Regional 3, Binwil Banyumas dan Pekalongan. Mereka dilepas di PJ Bupati Banyumas di Pendopos Sanggar Bakti Pramuka. PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro bersama pengurus Kuarcap, Ketua Mabiran, Ketua Kuaran dan Ketua Mabikus serta orang tua peserta menyaksikan pelepasan puluhan Pramuka Siaga yang menjadi kontingen Kuarcap Banyumas dalam Lomba Tingkat Kuarda Jawa Tengah. Ketua Kuarca Banyumas Agus Nurhadi mengatakan peserta Pesta Siaga dan Lomba Pramuka Garuda berpestasi tingkat Kuarda Jawa Tengah merupakan hasil seleksi dari gugus depan Kuartir Ranting dan Kuartir Cabang yang melalui proses kegiatan Pesta Siaga secara berjenjang. Pesta Siaga Kuarda Jawa Tengah tahun 2024 akan dihadiri, perwakilan siaga dari 11 Kabupaten Kota dari Binwil Banyumas dan Pekalongan. Mereka akan mengikuti lomba yang digelar tanggal 24 hingga 25 Mei 2024 di Al-Irisyat Al-Islamiyah Boarding School Baturaden. Kuarca Banyumas akan mengirimkan empat barung yang terdiri dari dua barung putra dan dua barung putri untuk Pesta Siaga dan dua Pramuka Siaga yang akan mengikuti lomba Pramuka Garuda berpestasi. Keempat barung tersebut adalah barung merah putra 1 dari pangkalan gugus depan SD Negeri Cilaku Patik Raja dan barung merah putra 2 dari SD Negeri 2 Paperingan Banyumas. Sementara kontingen putri yaitu barung hijau putri 1 dari gugus depan pangkalan SD Negeri Cilaku Patik Raja dan barung putih putri 2 dari gugus depan pangkalan SD Negeri Karangpucung Purwokerto Selatan. Sedangkan untuk lomba Pramuka Garuda berpestasi adalah Kinandita Rafa Prasetyo Gudup SD Negeri 1 Teluk Purwokerto Selatan dan Naurah Salsabila Ramadhani gugus depan SD Negeri 2 Piasa Gulon Soma Gede. PJ Bupati optimis para peserta mampu memberikan pencapaian yang maksimal dan mengharumkan nama Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan ini kontingen mengasah keterampilan dalam kesenian maupun keterampilan pramuka lainnya di hadapan tamu undangan. Dari Banyumas, Tim Meliputan, Satelit TV, mewartakan.